Dalam rangka memaksimalkan capaian angka kelulusan siswa kelas 12 Man 1 Lombok Timur pada kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SNBB dan SNBT pada berbagai PTN terbaik tahun 2024. Pihak Panitia PMB Universitas Mataram dihadirkan oleh Man 1 Lombok Timur untuk melakukan sosialisasi lebih mendalam terkait sistem dan trik lulus masuk PTN dengan lokasi acara di Aula Man 1 Lombok Timur yang berlangsung merabu 24 Januari 2024. Dalam kegiatan sosialisasi yang lebih banyak diisi dengan dialog interaktif ini, tim PMB UNRAM diwakili oleh Ibu Bayi Rien Handayani SPMSI PHD yang saat ini menjadi dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Argo Industri UNRAM dan salah satu staf dosen UNRAM, Miryadil Jannah, STP MSI. Dengan peserta hampir 200-an siswa yang berasal dari siswa Man 1 Lombok Timur dan perwakilan siswa dari Madrasah Swasta Anggota KKM Man 1 Lombok Timur. Sebelum pemaparan materi dari tim UNRAM, M. Nurul Watoni selaku Kepala Madrasah dalam sambutannya menyampaikan terima kasih pada tim Panitia UNRAM yang telah hadir di Man 1 Lombok Timur untuk memberikan informasi yang lebih komprensif terkait mekanisme dan sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN terbaik di tanah air. Kita ingin tahun 2024 ini angka kelulusan di PTN bisa lebih banyak karena tahun 2023 lalu siswa Man 1 Lombok Timur yang lulus di UNRAM saja lebih dari seratusan siswa. Bahkan itu sudah berlangsung 4 tahun terakhir ini. Belum termasuk yang lulus di PTN terbaik di Indonesia seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Surabaya, Universitas Berawijaya, dan Universitas Yogyakarta. Selanjutnya, Dr. Bayirin Handayani menyampaikan materi tentang SNMPTN lengkap. Dengan trik dan ragam terobosan yang bisa dilakukan siswa, termasuk siswa bisa rutin berkoordinasi dengan guru BK. Ini supaya informasi yang disampaikan dalam penerimaan mahasiswa baru dari pusat itu bisa dipahami dengan jelas sampai dengan kebawah, sampai dengan calon mahasiswa baru terutama saat ini adalah untuk anak-anak calon mahasiswa baru dari Madrasah Aliyah Negeri. Satu ya, Man 1 Lombok Timur. Jadi tujuannya demikian supaya semua bisa paham. Tidak ada miskomunikasi. Jurnalis Monel TV melaporkan.